Bagaimana membagi peran anggota keluarga dalam merawat orang dengan demensia? Pembagian peran dalam keluarga itu sangat penting dan kalau bisa dilakukan dari awal karena akan sangat berat jika perawatan dan pendampingan ODD ini dilakukan hanya oleh salah satu anggota keluarga Yang saya pernah lihat sendiri dan saya rasa ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat baik dimana ODDnya adalah ibunya lalu anaknya lima mereka berbagi peran Yang pertama mengurusi keuangan atau finansial karena secara finansial beliau cukup kuat tetapi tidak punya waktu karena sangat sibuk Anak yang kedua adalah mengelola keuangan tersebut untuk kemudian membayar caregiver profesional atau kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya Yang ketiga karena tidak ada di kota yang sama mempunyai jadwal yang tetap untuk menelepon ibunya sehingga komunikasi tetap terjaga Yang keempat adalah fokus untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan medis Yang kelima adalah mengajak ODD keluar mendatangi event-event atau acara-acara yang sesuai dengan hobinya Sehingga mereka semua punya peran yang tidak menumpuk di satu tempat berbagi beban, berbagi fokus sehingga sampai di akhir usia caregiver mereka tidak mengalami konflik Itu adalah hal yang sangat positif menurut saya Karena tidak jarang teman-teman sekalian merawat ODD atau mendampingi ODD ini menimbulkan konflik antara anggota keluarga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya